Sementara itu di jalur Arteri Karawang, Jawa Barat, Rabu Malam ramai dilintasi oleh ribuan pemudik motor dari arah Pantura, Jawa Tengah, maupun dari Bandung dan sekitarnya yang kendak kembali ke ibu kota. Keramaian itu diperkirakan campuran arus balik pemudik dan warga yang pulang dari lokasi wisata. Ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang meluncur dari arah jalur Pantura, Jawa Tengah, dan Bandung, Jawa Barat melintas di jalur Arteri Rabu Malam, tepatnya di kawasan Kelari, Karawang. Ramanya arus kendaraan ini diperkirakan merupakan campuran antara pemudik yang pulang di ibu kota lebih awal dan warga yang pulang setelah berwisata. Pemudik sepeda motor terlihat sangat mencolok dengan adanya banyak barang bawaan, baik di bagian depan maupun belakang. Kembali lebih awal ke ibu kota dipilih para pemudik agar terhindar dari kemacetan panjang saat puncak arus balik nanti. Selain itu bagi kendaraan roda 4 yang melintasi jalur Arteri juga bermaksud menghindari macet di tol Jakarta Cikampek. Kempatan di jalur Arteri diprediksi terus meningkat hingga hari Minggu. Sementara di jalan tol Cikampek menuju Jakarta, tepatnya di sekitar Karawang, ribuan kendaraan roda 4 terpantau berjalan pelan-pelan pada Rabu Malam. Padatnya arus lalu lintas gabungan dari tol Cipali dan tol Purbaleni membuat petugas akhirnya menyerapkan rekaya selalu lintas dengan membuka jalur kontraflow menuju arah Jakarta dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Kemacetan panjang itu selain karena pertemuan dua arus di kilometer 66, juga adanya antrian kendaraan yang hendak masuk ke res area kilometer 62 tol Cikampek arah Jakarta. Situasi padatnya lalu lintas arah ibu kota ini diprediksi terus meningkat pada Jumat hingga Minggu malam seiring berakhirnya cuti bersama dan libur lebaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!